Pendekar naga dan harimau jilid 27. Namun sebun siang menggelengkan kepalanya dan menyebut, tadinya banyak juga di antara kami yang menduga demikian. Tapi mengingat watak Giok Seng Suheng yang amat patuh kepada sesuatu yang sudah digariskan, maka mustahil ia berbuat demikian tanpa sepengetahuan Chiang Bun Jin. Kalau Giok Seng Suheng sudah berjanji untuk pulang ke gunung dalam waktu lima hari, maka biarpun kedua kakinya dipotong maka telah pun akan merangkak dan kembali lima hari. Sute, kau sendiri tentu paham akan watak kakak seperguruan kita yang satu ini. Maka timbul dugaan lain, bahwa Giok Seng Suheng bersama. Kedua muridnya mungkin telah terjebak oleh suatu kekuatan asing yang lebih kuat dari mereka bertiga, dan kemudian ternyata dugaan yang kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran. Kekuatan dari mana? Tidak tahu, bahkan sekarang pun keadaan masih gelap bagi kami. Regu-regu penyelidik yang disebarkan oleh Chiang Bun Jin semuanya pulang dengan tangan kosong. Jangan lagi keterangan yang berarti, sedang jejak Giok Seng Suheng bertiga pun lenyap seperti mereka ditelan bumi saja, pada saat kami hampir putus asa, tiba-tiba dua orang murid-murid muda menemukan Kiong Wan Ho sedang berteliaran di kaki gunung, namun Kiong Wan Ho sudah seperti orang gila ketika diketemukan oleh kami. Ia menangis dan menjerit semaunya, mengucapkan kata-kata yang menggidikan bulu tubuh seperti gudang mayat atau penyimpanan kepala atau kulit wajah di beset dan sebagainya. Ia sama sekali tidak lagi bisa diajak bicara untuk ditanya di mana gurunya. Dan saudara seperguruannya, setiap kali ditanya ia malah menjerit-jerit ketakutan atau menangis meraung-raung. Kami panggilkan beberapa tabib dan paparat tabib itu rata-rata berkesimpulan bahwa jiwa Kiong Wan Ho telah terguncang hebat, mungkin karenalah menyaksikan kematian gurunya maupun saudara-saudara seperguruannya dengan care yang amat mengerikan DL hadapan matanya. Dan para tabib menyarankan bahwa Kiong Wan Ho harus diperlakukan sebaik-baiknya agar kegoncangan jiwanya cepat terobati. Bagaimana perkembangan kesehatannya berangsur-angsur ada kemajuan, ia mulai agak tenang meskipun masih tetap dikurung dalam satu tempat dengan penjagaan yang ketat. Tapi Chiang Bun Jin masih melarang selapap pun untuk menanyai tentang kejadian atas diri gurunya dan saudara seperguruannya, sebab dikhawatirkan pertanyaan itu malah akan membuat jiwanya tergoncang kembali. Kami mengira persoalan akan segera menjadi terang. Tetapi, ah, kembali kejadian-kejadian aneh muncul. Apa? Tiba-tiba penyakit Kiong Wan Ho menghebat kembali, sebab di tempatnya dikurung, pada suatu malam munculah tubuh yang mirip Giyok Seng Suheng, tubuh itu tubuh terpisah dengan kepalanya dan kepalanya dibawa dengan tangannya. Beberapa anggota Ho A San Pei yang melihat tempat itu juga menyatakan bahwa mereka memang melihat sesosok tubuh tanpa kepala melayang masuk ke ruang penyekapan Kiong Wan Ho. Kemudian Kiong Wan Ho berteriak-teriak ketakutan, dan jiwanya yang hampir tenang kembali itu kembali tergoncang hebat. Bersamaan dengan itu, muncul pula orang-orang Ho Lian Pei dengan masalah mereka yang memusingkan kepala. Katanya mereka ingin minta seorang murid Ho A San Pei bernama Kiong Wan Ho untuk dihukum oleh mereka, sebab Kiong Wan Ho telah melukai beberapa anggota Ho Lian Pei mereka. Coba pikir, Sute, persoalannya bertambah ruat bukan? Namun Aoyang Seng tidak kelihatan bingung sedikitpun. Katanya, secara garis besar, aku menduga bahwa Giyok Seng Su Heng dan kedua muridnya agaknya telah bentrok dengan sebuah komplotan yang tidak ingin diketahui oleh orang luar, lalu dibunuh. Kebetulan Kiong Wan Ho lolos, tapi dia pun harus dilenyapkan oleh komplotan itu, maka komplotan itu tidak henti-hentinya memburu untuk mendapatkan Kiong Wan Ho. Atau paling tidak membuat Kiong Wan Ho tetap gila, caranya ialah dengan menakut-nakuti dia, sebab hanya dengan tetap gila sajalah maka dia tidak akan dapat ditanyai tentang apa yang sudah diketahuinya tentang komplotan itu. Sute, bagaimana kau bisa membuat kesimpulan begitu cepat? Aoyang Seng menarik napas, dalam bulan-bulan terakhir ini di dunia persilatan banyak kejadian aneh yang sulit diusut asal-usulnya. Banyak tokoh persilatan yang menghilang. Dikira sudah mati ternyata masih hidup, meskipun kemunculannya yang kedua kali kadang-kadang dengan membawa perangai yang berbeda dengan sebelumnya menghilang. Ada beberapa orang yang tiba-tiba saja terbunuh oleh orang tak dikenal, entah karena persolan apa. Dan tentang diri Giyok Seng Suheng, aku mendengar berita yang agak janggal. Tentang Giyok Seng Tojin? Benar, tentang kakak seperguruan kita yang Suheng katakan telah menghilang tanpa jejak bersama seorang muridnya itu. Belum lama ini, di daerah sebelah barat kota Taitong telah terjadi pemberontakan melawan pemerintah Manchu yang digerakkan oleh Jit Goat Pang, Serikat Rembulan dan Matahari, di bawah pimpinan Pangeran Culengong. Kabarnya Giyok Seng Suheng muncul di arna pertempuran itu dan berpihak kepada Pangeran Culengong. Ini membuat teka-teki ini semakin ruwet. Kalau Giyok Seng Suheng ternyata selama ini belum mati, seharusnya memberi kabar ke gunung agar tidak membuat para sesepuh dan saudara seperguruan jadi gelisah seperti ini. Tapi Giyok Seng Malhan muncul di medan pertempuran di kota Taitong. Ya, anehnya, kemunculannya itu bersama-sama dengan dua orang tak dikenal yang memiliki ilmu tinggi, entah dari dihat mana. Kemudian Giyok Seng Suheng dengan dua teman anehnya itu gugur, bukan di garis depan melainkan Malhan di garis belakang di desa pertahanan terakhir Pangeran Culengong. Kedua teman aneh Suheng itu mati dalam keadaan habis dagingnya, dan yang dapat menjadi ciri pengenal mereka kemudian hanyalah pakaian mereka dan senjata-senjata mereka. Mati dengan daging cair seperti itu mengingatkan aku akan suatu peristiwa berpuluh tahun yang lalu ketika aku masih muda, yaitu di jaman HWL Yongpang masih malang melintang DL Dunia Persilatan dahulu. Jika mereka menghukum anak buah mereka yang bersalah, maka mereka suruh anak buahnya itu untuk menelan sebuti ramuan racun penghancur tubuh yang berakibat seluruh otot dan daging di tubuh akan mencair lenyap, kecuali tulang-tulangnya. Mungkinkah kedua orang yang mati bersama-sama dengan Giyok Seng Suheng itu adalah orang-orang HWL Yongpang? Sesaat kedua saudara seperguruan itu duduk diam dengan kening berkerut. Persoalannya memang masih kabur, namun bagi awi yang seng yang beratak keras namun teliti itu, semakin keras dan semakin sulit persoalannya akan justru semakin merangsanya untuk memecahkannya. Apalagi persoalan yang satu ini menyangkut perguruannya sendiri, dan secara naluriah lah juga merasakan bahwa kejadian-kejadian aneh di Ho'asan itu hanyalah salah satu rangkaian dari kejadian-kejadian aneh yang belakangan ini sering muncul di kalangan rimba persilatan. Sesaat kemudian terdengar Rau Yang Seng menarik nafas, lalu katanya, jika kita hendak menyelidiki, maka lebih dulu kita bisa mulai. Dari Ho Lian Pei terutama He Kengli yang sendiri. Aku merasa sikap mereka agak di luar dugaan. Ho Lian Pei cuma sebuah perguruan kecil yang tidak terkenal, dan tidak ada tokoh-tokohnya yang menonjol, maka terasa aneh kalau mereka tiba-tiba saja berani mengusik Ho'asan Pei kita yang betapapun adalah salah satu tiang utama dunia persilatan. Tentu ada yang menggerakkan mereka dari belakang. Dengan kata yang lebih tegas, ada pihak tertentu yang ingin merebut Kiong Wan Ho dari tangan kita tapi dengan kero meminjam tangan orang-orang Ho Lian Pei. Lagi-lagi Kiong Wan Ho. Tanda petik. Ya, karena keponakan murid kita itu sekarang sudah menjadi orang penting. Barangkali dialah satu-satunya kunci untuk membongkar sebuah komplotan rahasia dunia persilatan, maka pihak komplotan itu harus berusaha keras untuk melenyapkan dia sebelum dia menjadi semibuh dan bisa ditanyai. Sebun siang mengangguk-anggukan kepalanya. Tanyanya tiba-tiba, eh, Sute, apakah kau percaya akan adanya hantu? Aoyang Seng tertawa, hantu memang ada dan beberapa orang pernah mengalaminya benar-benar, tetapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan dengan tergesa-gesa untuk memecahkan segala persoalan. Melihat hal aneh sedikit saja lalu dikatakan bahwa itu perbuatan hantu, itu sikap keliru. Tapi, tapi roh Giyok Seng Suheng yang muncul tanpa kepala itu. Kembali Aoyang Seng tertawa, Giyok Seng Suheng adalah seorang yang rajin berdoa dan banyak berbuat kebajikan kepada sesama manusia seumur hidupnya, masakah setelah mati dia mengganggu orang-orang Hoa Sanpei sendiri dalam wujud hantu tanpa kepala? Aku tidak percaya. Aku lebih percaya kalau hantu tanpa kepala yang menemui Kiong Wan Ho itu hanyalah hantu palsu yang bertujuan membuat jiwa Kiong Wan Ho sulit disembuhkan dari penyakitnya. Sebun Siang masih nampak ragu-ragu mendengar semua keterangan itu, sehingga Aoyang Seng yang lebih banyak pengalamannya karena lebih sering berkelana itu pun menjelaskannya lebih lanjut. Sebun Suheng, orang menyamar sebagai hantu bukan hal sulit. Banyak orang-orang itu, jalan hitam, yang berbuat demikian. Ada yang menyamar sebagai siluman kelelawar, ada yang menyamar sebagai setan busyang, atau bentuk-bentuk lainnya. Mereka berbuat demikian hanyalah karena kurang percaya kepada kemampuan diri sendiri, sehingga mereka merasa perlu untuk lebih lanjut menakuti lawan dengan penampilan yang seram-seramnya. Tetapi bagi para penganut ilmu silat sejati, yang paling menakutkan bukannya wujud-wujud aneh ataupun topeng-topeng seram, melainkan suatu ilmu yang sudah dilatih sampai mahir. Setelah kedua kakak beradik seperguruan itu berbincang-bincang sepuasnya, maka Aoyang Seng segera memohon pamit untuk beristirahat di tempatnya sendiri yang sudah disediakan oleh beberapa murid. Tempat tinggal Aoyang Seng dalam perumahan Hoasan Pei yang luas itu terletak di bagian belakang, tidak jauh dari tempat Kiong Wan Ho dikurung dalam suatu ruangan yang dijaga ketat oleh murid-murid Hoasan Pei. Menempati ruangannya itu, diam-diam Aoyang Seng merasa kebetulan sebab Lap pun ingin mengawasi Kiong Wan Ho secara diam-diam, dan kalau perlu menangkap hantu tanpa kepala yang sering mengganggu Kiong Wan Ho yang sakit jiwa itu, untuk dilucuti kedoknya. Tetapi selama Aoyang Seng beberapa hari di situ, hantu itu tidak muncul, dan Aoyang Seng mengisi waktunya dengan membimbing beberapa murid-murid Hoasan Pei yang masih muda usia untuk memperkenalkan beberapa latihan baru yang dapat mempercepat peningkatan ilmu mereka, terutama ilmu pedang. Yang paling rajin mengikuti petunjuk-petunjuknya adalah Sebon Hem, dan mau tidak Aoyang Seng kagum juga melihat. Bagaimana putra Suhengnya itu dengan daya tangkap dan keuletan yang melebihi murid-murid lainnya, telah mendapat keamajuan pesat dalam ilmu pedangnya. Diam-diam Aoyang Seng merasa puas karena untuk beberapa tahun mendatang Hoasan Pei bakal memunculkan lagi seorang jagoan yang diharap lebih cemerlang dari dirinya sendiri. Beberapa malam kemudian, ketika itu seluruh perumahan Hoasan Pei sudah tenggelam dalam kesunyian, banyak ruangan-ruangan yang lampunya sudah dipadamkan untuk menghemat minyak. Yang masih berjaga-jaga hanyalah murid-murid yang mendapat giliran tugas untuk menjaga tempat-tempat penting, seperti aula tempat penerimaan murid baru, tempat penyimpanan kitab-kitab, dan belakangan ini tempat penting itu bertambah satu lagi, yaitu ruangan tempat Kiong Wan Ho dikurung. Pihak Hoasan Pei menyadari bahwa jika Kiong Wan Ho telah dapat sembuh dan dapat diajak bicara, maka dia akan menjadi kunci dari rahasia hilangnya Giyok Seng Tojin dan seorang muridnya yang lain. Aoyang Seng tengah terkantuk-kantuk di pembaringannya ketika tiba-tiba kupinya menangkap suara teriakan dan tangisan yang keras dari ruangan tempat di dekatnya Kiong Wan Ho yang memang tidak jauh dari tempatnya itu. Suara tangisan sedih dan raungan ketakutan itu mengalun di malam yang sunyi, menimbulkan suasana yang seram. Jangan, jangan ajak aku pergi ke tempatmu, Suhu. Kematianmu mengenaskan sekali, Suhu. Lenyaplah rasa kantuk Aoyang Seng mendengar itu. Cepat ia meloncat dari pembaringannya dan dengan cekatan dipakainya sepatunya dan jubah luarnya lalu disambarnya pedangnya yang tidak pernah terletak jauh daripada dirinya itu. Sekejap saja ia sudah mendorong pintu dan melayang seperti seekor burung walet ke arah ruang penyekapan Kiong Wan Ho. Melihat gerak-geriknya yang serba tangkas tetapi terarah itu. Memang tidak mengecewakan kalau Aoyang Seng merupakan seorang pendekar yang disegani bukan saja di Hoa Sanpei sendiri tetapi juga di dunia luar dengan julukan Gin Hoa Kiam, Pedang Bunga Perak. Ketika Aoyang Seng tiba di luar, terlihat dari segala arah sudah bermunculan orang-orang bersenjata pedang yang menuju ke arah yang sama. Namun ada juga yang ketika mendengar teriakan-teriakan Kiong Wan Ho itu justru meringkaskan badannya semakin kecil di bawah selimutnya. Mereka memilih meneruskan tidur mereka yang nyaman daripada berkeliaran di luaran dan bertemu dengan hantu tanpa kepala. Tapi lebih banyak lagi yang berloncatan keluar dengan pedang di tangan. Biarpun hantu dari neraka yang bakal mereka hadapi, namun mereka tidak akan rela jika Hoa Sanpei di EJ sebagai sarang kelinci-kelinci penakut. Mereka harus menunjukkan bahwa Hoa Sanpei adalah sarang macan. Ketika Aoyang Seng tiba di tempat penyekapan Kiong Wan Ho, teriakan-teriakan masih terdengar, dan murid-murid yang berjaga-jaga di tempat itu sudah menghunus pedang semuanya. Tapi muka mereka kelihatan pucat dan ragu-ragu, tangan mereka yang memegang pedang pun kelihatan agak gemetar. Apa yang terjadi tanya Aoyang Seng kepada salah seorang murid? Murid itu bibirnya bergerak-gerak tapi tidak mengeluarkan sepatah katapun, hanya kepalanya yang kemudian tergeleng-geleng. Sudah kalian periksa ke dalam tanya Aoyang Seng lagi. Lagi-lagi murid itu menggelengkan ke dalam. Aoyang Seng menggertakan gigi dan berkata tegas, jangan takut hantu. Sebagian ikuti aku ke dalam untuk memeriksa. Sebagian berjaga di sini. Benar. Tidak usah takut hantu sahut murid-murid yang mulai pulih keberaniannya ketika melihat kedatangan paman guru mereka. Yang berilmu tinggi itu. Biar kami berjaga di sini, kalian ikut susok ke dalam. Benar. Penjagaan di sini harus kuat. Aku berjaga di sini. Aku pun akan siap-siaga di sini untuk menangkap nantunya. Demikianlah, ternyata semua murid lebih suka berada di luar saja, mereka saling mendorong teman-teman mereka untuk masuk ke dalam, tapi mereka sendiri lebih suka berjaga di luar saja. Aoyang Seng habis sabar. Tanpa menunggu murid-murid itu, ia segera menerjang ke dalam ruangan penyekapan itu. Dan apa yang dilihatnya telah membuat jantung Aoyang Seng hampir copot. Ruangan dalam yang untuk menyekap murid Hoasan P yang sakit jiwa itu adalah sebuah ruangan yang terbuat dari kayu tebal itu telah terdobrak, sehingga dari luar bisa langsung melihat ke dalam. Di dalam ruangan, Kiong Wan Hok dengan wajah pucat ketakutan dan matu yang berkeliaran karena kegilaannya, merapatkan punggungnya ke tembok. Di hadapannya, seseorang berpakaian jubah imam warna kuning berdiri sambil menjulurkan tangan ke arah Kiong Wan Hok seolah-olah hendak mencekik. Dan meskipun imam itu berkepala, namun kepalanya dipegang dengan tangan satunya lagi, sementara lehernya buntung dan meneteskan cairan merah yang mirip darah. Dan wajah di kepala itu memang benar wajah Giyok Seng Tojin. Sesaat Oyang Seng tergetar perasaannya, sejak ia lahir dari perut ibunya sampai sekarang usianya mencapai hampir 45 tahun, ia memang sering mendengar dongeng tentang hantu tapi tidak pernah mempercayainya. Apalagi setelah lah mendapat banyak pengalaman dalam dunia persilatan, tetapi kali ini perasaanannya memang terguncang keras. Benarkah bahwa arwah kakak seperguruannya, Giyok Seng Tojin berkeliaran sebagai hantu penasaran? Untunglahnya Liao Yang Seng tidak mudah menjadi ciut hanya karena melihat pemandangan di depan matanya itu. Akal sehatnya yang sudah terlalu lama menguasai dirinya dalam mengambil segala tindakan, segera mendesak keluar segala pikiran-pikiran tidak masuk akal tentang hantu. Dilihatnya pintu itu terbuka karena dirusak, padahal bukankah kabarnya hantu itu berbadan halus sehingga dapat masuk ke ruangan manapun tanpa harus merusak pintu? Juga dilihatnya sepasang kaki Giyok Seng Tojin itu menapak tanah, bukannya melayang seperti cerita-cerita hantu yang pernah didengarnya. Karena itu kemarahan Au Yang Seng segera berkobar menggantikan rasa kagetnya tadi. Marah karena orang ini telah berani mengacau di Hoa San Pei, berusaha membunuh seorang murid Hoa San Pei dan berani menyamar sebagai Giyok Seng Tojin yang semasa hidupnya dihormati oleh Au Yang Seng itu. Geram Au Yang Seng, bangsat bernyali besar, lebih baik serahkan dirimu secara baik. Baik daripada aku harus turun tangan meringkusmu. Hantu Giyok Seng Tojin yang tangannya hampir mencapai leher Kiong Wan Ho itu menoleh, tepatnya memutar tubuhnya menghadap Au Yang Seng, lalu dengan langkah perlahan-lahan dengan gaya seseram mungkin ia berjalan mendekati Au Yang Seng dengan tangan terjulur seperti hendak menjekik, tangan satunya masih menjinjin batok kepala yang berlumuran darah itu. Dari longgah perut hantu itu terdengar suara menggeram-seram, siapa kau? Apakah kau ingin aku mencekikmu sekalian dan menyeretmu ke neraka? Au Yang Seng tertawa dingin, hentikan permainan hantu-hantuanmu itu, sobat, tidak akan berguna kau menakut-nakuti aku. Dan jika kau benar-benar hantu, coba tunjukkan kepadaku. Terjang tembok itu sebab badan hantu kabarnya bisa menembus apapun tanpa merusakannya. Langkah hantu itu nampak tertegun, agaknya ia mulai sadar bahwa orang yang dihadapinya itu berbeda dengan murid-murid Ho Asan P yang menggigil ketakutan melihat penampilannya tadi. Namun kali ini si hantu menghadapi seseorang yang tidak bisa digertak dengan gaya hantu-hantuannya. Sadar bahwa tugasnya untuk membunuh Kiong Wan Ho, atau paling tidak membuatnya terus gila, telah digagalkan oleh munculnya Au Yang Seng, maka orang yang menyamar sebagai hantu itu menjadi nekat. Kepala Giyok Seng Tojin yang dibawanya dengan tangan kiri itu tiba-tiba dibantingkan ke tanah, dan ternyata kepala itu adalah semacam senjata peledak yang langsung meledak dan menyemburkan api dan asap yang memenuhi seluruh ruangan. Au Yang Seng terkejut, namun segera sadar bahwa bom asap itu tentu hanya bertujuan untuk mengejutkan dirinya dan orang itu akan mencari kesempatan untuk kabur. Maka Au Yang Seng di tengah-tengah asap yang memenuhi ruangan itu segera meloncat ke pintu, jalan satu-satnya bagi orang itu apabila hendak keluar. Tapi orang itu pun cukup cerdik, tanpa melihat ia sudah dapat menduga bahwa Au Yang Seng tentu akan menjaga pintu lebih dulu, maka orang itu segera menggunakan kekuatan pukulannya untuk menjebol tembok dan dari situlah ia menerobos keluar. Murid-murid Ho Asan Pei yang berjaga-jaga di luar menjadi terkejut ketika mendengar ledakan dari dalam ruang penyekapan disusul dengan berkobarnya api. Mereka hendak menyerbu masuk, tapi ragu-ragu, bagaimana kalau bertemu dengan hantu tanpa kepala itu? Baru saja mereka memikir hantu tanpa kepala, maka si hantu benar-benar muncul di hadapan mereka dengan kero menjebol tembok. Dua orang murid segera jatuh pingsan saking takutnya begitu melihat hantu tanpa kepala itu, lain-lainnya tidak pingsan melainkan gemetar ketakutan tanpa dapat berbuat apa-apa, bahkan ada yang celananya menjadi basah karena terkencing-kencing. Saat itulah Aoyang Seng menyusul memburu keluar dengan pedang terhunus dan berteriak kepada murid-muridnya, kantong-kantong nasi yang tak berguna, bernyali tikus. Cepat padamkan api di dalam dan selamatkan Kiong Wan Hok. Sementara hantu tanpa kepala itu telah meloncati dinding halaman itu dengan gerakan yang lincah, namun Aoyang Seng lebih lincah lagi. Bagaikan seekor burung Raja Wali yang menyambar di udara, tubuhnya pun meloncat menyusul hantu itu sambil membentak, sobat, berhenti dan menyerahlah. Atau kulubangi punggungmu dengan pedangku ini namun hantu itu agaknya cukup bandel dan ternyata lah memiliki ilmu silat yang bisa diandalkan juga. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan tahu-tahu sepasang tangannya telah memegang sepasang pedang pendek. Ketika Aoyang Seng memperhatikan, diam-diam ia tertawa mengejek sebab sepasang. Tangan hantu itu tidak tumbuh dari pundaknya melainkan tumbuh dari rusuk, sekepala di bawah pundak. Dengan demikian Aoyang Seng tahu bahwa orang yang menyamar sebagal hantu itu adalah seorang yang bertubuh pendek, lalu kedua pundaknya diganjal tinggi sehingga kepalanya tenggelam, dan jika diberi jubah panjang sebagai pakaiannya akan nampaklah sekilas seolah ia hantu tanpa kepala. Buka jubahmu dan pengganjal pundakmu sobat kata Aoyang Seng ketika keduanya sudah berdiri berhadapan di atas tanah. Kita akan bertempur dan gerak gerikmu tentu terganggu oleh pengganjal pundakmu yang begitu tinggi itu, sementara matamu pun tertutup oleh jubahmu sendiri. Sadar dirinya sudah tidak dapat mengelabui Gin Ho Akyamau Yang Seng yang terkenal itu, maka si hantu itu pun merobek-robek jubahnya dan membuang pengganjal pundaknya yang terbuat dari kain berisi kapas yang dijahit dan dibentuk secara khusus untuk menhantu-hantuan itu. Dan muncullah wajah. Aslinya, ia seorang seusia setengah abad yang bertubuh kecil pendek, dan berwajah mirip tikus, baik matanya yang kecil bulat maupun kumisnya dan hidungnya. Ternyata Ouyang Seng cukup kenal wajah itu, dan ia terkejut karenanya. Serunya kaget, Jian Kiyam Ho Ichi, tikus terbang seribu pedang. Kakek kecil pendek itu tertawa terkekeh-kekeh, sahutnya, Gin Ho Akyamau Yang Seng memang bukan nama kosong belaka. Hari ini biarlah aku jajal kehebatanmu. Sementara itu Ouyang Seng merasa bahwa persoalan yang terjadi hilangnya Gheok Seng Tojin dan gilanya Kiong Wan Ho itu ternyata semakin lama bukannya semakin sederhana tapi malahan semakin ruwet. Kenapa sih tikus terbang dari perguruan Jing Xia Pei ini ikut terlibat pula? Terhadap Ho Lian Pei boleh saja memandang ringan, tetapi terhadap Jing Xia Pei akan lain lagi soalnya. Jing Xia Pei adalah perguruan yang terkenal kuat pula dan banyak memiliki jago-jago liai, sehingga hubungan dengan perguruan itu harus dijaga kelestariannya. Maka sebelum mulai bertempur, Ouyang Seng berkata, kiranya saudaraki dari Jing Xia Pei. Selama ini hubungan antara kedua perguruan kita sangat baik, antara ketua kedua belah pihak juga terjalin persahabatan akrab berpuluh tahun lamanya, Kini apa sebabnya saudaraki mendadak bersikap begitu buruk kepada Ho Asan Pei kami? Menakut-nakuti seorang murid Ho Asan Pei yang sedang kami usahakan kesembuhannya dari goncangan jiwanya? Sahutki pengsian dingin, ketus dan singkat, tidak bisa kuterangkan. Aku harus membunuhmu karena kau telah membongkar rahasiaku. Saudaraki, kita masih bisa bicara dengan baik dan... Ternyata Jian Kiam Hoi Ciki pengsian tidak menunggu sampai Ouyang Seng selesai berbicara, tubuhnya yang kecil itu tiba-tiba saja benar-benar terbang menerkam ke arah Ouyang Seng dengan gerakan liu soat hangsan, awan. Mengalir menyelimuti bukit. Pedangnya yang hanya sepasang itu tiba-tiba terlihat seolah-olah menjadi beribu-ribu, seperti segumpal awan pembawa maut yang mengurung seluruh bagian tubuh Ouyang Seng dari pinggang ke atas. Agaknya inilah yang membuat Ki Pengsian mendapat julukannya sebagai Jian Kiam Hoi Ciki. Yang terkejut adalah Ouyang Seng, tidak diduganya Ki Pengsian akan segarang itu, baru diajak berbicara beberapa kalimat saja sudah langsung mengajak bertempur. Selain itu juga tingkat ilmu yang ditunjukkan sungguh mengejutkan, jauh lebih tinggi dari ilmu Ki Pengsian yang diketahui oleh Ouyang Seng beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu Ouyang Seng dapat mengalahkan Ki Pengsian kurang dari waktu 50 jurus, dalam suatu pertandingan persahabatan antara Hoa Sanpei dan Jing Xiapei. Namun melihat ilmu Ki Pengsian sekarang, maka Ouyang Seng bahkan menjadi ragu-ragu apakah lah bisa mengalahkan si kerdil ini atau tidak. Pedangnya yang hanya sepasang itu tiba-tiba terlihat seolah-olah menjadi beribu-ribu, seperti segumpal awan pembawa maut yang mengurung seluruh bagian tubuh Ouyang Seng dari. Geberakan pertama sebelum Ouyang Seng sempat menggerakkan pedangnya dengan baik, maka jago Hoa Sanpei itu sudah lebih dulu dipaksa mundur tiga tindak. Setelah itu barulah-lah mendapat ruang untuk mengembangkan pedangnya dengan jurus serangan Tan Hong Tiao Yang, burung Hang menghadap Seng Surya. Keduanya segera bertempur sengit tanpa banyak bicara lagi. Ki Pengsian menerjang seperti angin ribut, tubuhnya yang kecil itu tak terlihat lagi karena terbungkus oleh cahaya pedang serasangnya yang melingkupinya, dan gumpalan pedang yang diciptakannya itu beterbangan kian kemari bersamaan dengan tubuhnya yang berloncatan pula. Sesungguhnya, tanpa perlu main hantu-hantuan, cukup dengan ilmu pedang dan ilmu meringankan tubuhnya itu si tikus terbang seribu pedang ini sudah cukup menakutkan. Dalam waktu 20 jurus Aoyang Seng telah dipaksa mengeluarkan seluruh kepandainya tanpa sisa sedikitpun. Dan, kalau seorang Gin Hoa Kiam bertempur dengan sekuat tenaga, maka nampaklah bunga-bunga perak yang terbentuk dari getaran-getaran ujung pedangnya itu memenuhi udara. Aoyang Seng tidak menyerang dengan bergulung seperti angin ribut, kadang-kadang bergeser atau meloncat sedikit, namun setiap bunga peraknya selalu mengincar dengan tenang di tempatnya sambil memainkan pedang, kadang-kadang bergeser dengan tepat ke titik kelemahan musuhnya sehingga memaksa Seng musuh untuk membatalkan serangannya dan harus berganti dengan serangan lain. Begitulah dua gaya dalam ilmu pedang telah bertemu di arna itu. Ki pengsian yang cepat, ganas dan berusaha menggulung lawan dalam pusaran pedang-pedang pendeknya tanpa ampun. Lawannya adalah Aoyang Seng yang tenang, dingin, rapat dan kokoh, ibarat sepotong batu karang yang tak tergetar sedikitpun meskipun gelombang samudera menerpatak henti-hentinya. Bagi pandangan orang biasa, nampaknya Aoyang Seng bakal kalah dalam pertarungan itu, sebab ia nampak selalu bertahan dan kadang-kadang ia terdesak oleh serangan lawan yang bergulung-gulung itu. Namun setelah lima puluh jurus lewat, makin nampak bahwa ki pengsianlah yang sebenarnya sudah diambang pintu kekalahan. Serangan-serangannya yang dasyat itu telah menguras banyak tenaganya, sementara Aoyang Seng yang dengan cerdik menyimpan tenaganya dengan bertahan serapat-rapatnya selama puluhan jurus itu, masih menyimpan tenaga yang lebih segar dari lawannya. Seng gelombang bagaikan mulai kelelahan menghantam Seng batu karang yang tak bergeming sedikitpun, bahkan setiap gelombang yang datang malah dipukul balik sehingga pecah berserakan. Aoyang Seng memahami keadaan itu dan tahu bahwa kini sudah tiba gilirannya untuk menghantam balik. Gerakan pedangnya dipercepat, bukan hanya bertahan tapi juga balas menyerang. Sebagai pendekar terkenal ia. Bukan cuma mahir adu otot tapi juga mempunyai otak yang cemerlang, dan siasatnya kali ini pun ternyata berhasil dengan baik. Ki pengsianlah yang sekarang terdesak dan terkurung oleh pedang peraknya. Percuma saja ki pengsian menunjukkan kelincahan tubuhnya, sebab ujung pedang Aoyang Seng yang mengejar bagaikan seekor ular bersisik perak tak pernah terpisah dari sejengkal dari kulit tubuhnya. Ia benar-benar telah terkurung. Namun di saat terjepit, tiba-tiba terdengar ki pengsian menggumamkan beberapa kata-kata dengan nada yang asing, dan bayangan tubuhnya segera kabur karena seolah-olah telah muncul beberapa ki pengsian yang bergerak bersama-sama. Dengan pengalamannya yang luas, Aoyang Seng segera sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan ilmu yang tidak berasal dari golongan lurus, melainkan dari golongan susat, ilmu sihir. Tetapi Aoyang Seng yang rajin berlatih semedi dan memiliki ketajaman meta. Batin itu segera dapat membedakan mana ki pengsian yang asli dan mana yang hanya bayangan semua saja. Dan ujung pedangnya terus memburu ke arah ki pengsian yang asli, tidak peduli bagaimanapun membingungkannya tingkah pola bayangan-bayangan semuanya. Namun dalam hati Aoyang Seng timbul juga seperti keheranan, Jing Xiapei adalah perguruan yang termasuk dalam golongan putih, tetapi kenapa seorang tokohnya seperti KL Pengsian ini memiliki ilmu yang dikutuk kaum pendekar itu? Sementara itu Ki Pengsian sendiri sedang dalam kebingungan, ilmu sihirnya itu ternyata tidak dapat menolongnya membebaskan dari kejaran ujung pedang Aoyang Seng. Di saat gugupnya itulah tiba-tiba pedang Aoyang Seng berhasil menyentuh jalan darah kinceng hiat di tubuhnya, hanya menotok tapi tidak melukai, inilah keahlian seorang pemain pedang yang hampir mencapai tahap kesempurnaan. Seketika itu Ki Pengsian merasakan pundaknya. Lemas dan sepasang pedangnya pun jatuh ke tanah. Tepat pada saat Ki Pengsian sudah jatuh ke tangan Aoyang Seng dalam keadaan hidup-hidup seperti itu, maka beberapa murid Hoasan P yang mulai timbul keberaniannya telah berlari-larian datang ke tempat itu. Kepada murid-murid itu Aoyang Seng berkata, lihat, yang kalian takuti sebagai hantu itu ternyata adalah manusia biasa seperti kalian juga. Lain kali jangan mudah percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Sekarang lekas ikat ratera tamu kita yang suka bergurau dengan hantu-hantuan ini, nanti akan kita hadapkan kepada sidang para sesepuh untuk dikorek keterangannya. Beberapa murid segera mengerjakan perintah itu, sementara salah seorang telah melapor, Susiok, di tempat penyimpanan buku juga telah terjadi perkelahian sengit antara beberapa sesepuh dengan beberapa pengacau. Siapa saja yang berkelahi di sana? Tiga orang sesepuh Kiau, Lim dan Yo, sementara Hui Im Sucau menjaga ruang penyimpanan buku tanpa berani meninggalkan selangkah pun. Sebun Susiok dan Beng Susiok juga ikut bertempur di sana. Aoyang Seng terkejut mendengar laporan itu di antara Hoasan Sulo, empat sesepuh Hoasan, sudah turun ke gelanggang, padahal setiap Hoasan Sulo itu memiliki kepandayan yang amat tinggi sebab mereka berada di atas angkatan Aoyang Seng dan teman-temannya, merekalah paman-paman guru dan ua-ua guru dari angkatannya Aoyang Seng. Kalau sampai mereka turun ke gelanggang tiga orang sekaligus maka berarti penyerang itu memang luar biasa kepandayannya. Mungkinkah mereka berasal dari pihak yang sama dengan si Kerdil Ji An Kiam Hoi Cikipeng Sian? Aoyang Seng tidak mau hanya menebak-nebak saja, dengan menentang pedangnya ia segera menuju ke arah ruangan penyimpanan buku. Di tempat itulah kata murid tadi tengah. Terjadinya sebuah pertarungan sengit dengan para pengacau. Ruangan penyimpanan buku adalah bangunan berbentuk pagoda 5 tingkat yang indah bentuknya dan terletak di tengah-tengah kolam teratai yang luas. Dari tepi kolam untuk menuju ke pagoda hanya ada sebuah jembatan sempit dari batu berukir indah yang menghubungkannya. Sedang orang tidak mungkin meloncati lebar kolam untuk mencapai pagoda, bagaimanapun tinggi ilmu meringankan tubuhnya. Ketika Aoyang Seng tiba di situ, di tepi kolam sudah berdiri banyak murid-murid Hoa San P dengan pedang-pedang terhunus, namun mereka sama sekali tidak dapat ikut campur dalam pertempuran yang tengah berlangsung, sebab pertempuran-pertempuran itu berlangsung di tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Dua orang saudara seperguruan Aoyang Seng, yaitu Sebun Siang dan Beng Koyan dengan bersenjata pedang, tengah mengeroyok. Seorang musuh yang bertubuh kurus, berjubah merah dan berambut merah pula. Di bawah cahaya obor-obor yang diangkat tinggi-tinggi oleh murid-murid Hoa San P, nampaklah bahwa orang itu memainkan sebatang tongkat panjang terbuat dari besi yang bentuknya dibuat seperti seekor ular, lengkap dengan ukiran sisik-sisiknya. Orang itu memainkan tongkat panjangnya dengan gaya permainan yang keji, cepat, tak kenal ampun. Aoyang Seng sudah berpengalaman di dunia persilatan sejak ia masih muda, sejak masa di mana HWL Yongpang masih malang melintang di dunia persilatan baik dengan tokoh-tokohnya yang baik seperti dewa maupun jahat seperti iblis. Karena itu, begitu melihat tokoh dengan ciri khas yang menyolok itu, dia segera berdesis kaget Ang Mocho Aong, Raja Ular Berambut Merah, Thank you po dari HWL Yongpang. Ternyata bangsa tua ini masih hidup setelah menghilang sekian lama, bahkan ilmu silatnya bertambah hebat. Mereka bertiga bertempur di bawah cahaya obor, namun di tengah-tengah jembatan sempit yang menghubungkan tepi kolam teratai dengan pintu pagoda. Jembatan itu amat sempit, kalau dua orang berjalan di atasnya maka paling banyak hanya dapat berjajar dua orang. Dengan kera bertempur yang hebat dari ketiga orang itu, bersambar-sambaran seperti tiga ekor elang yang berlaga di angkasa, kadang-kadang berloncatan atau menyusuri pagar jembatan yang besarnya hanya selengan orang itu, maka jelaslah pertempuran itu bukan pertempuran yang bisa diikuti oleh sembarangan orang. Harus orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang dapat ikut bertempur. Dan Aoyang Seng melihat, walaupun sebun siang dan bengkoyan telah bertempur dengan gigih dengan mengeroyok pula, tapi tidak ada tanda-tanda mereka akan menguasai kemenangan. Lawan mereka terlampau kuat. Aoyang Seng menarik napas panjang dan membatin, malam ini Hoa Sanpe benar-benar kebanjiran musuh-musuh tangguh. Ada yang jauh lebih hebat dari tokoh golongan hitam berambut merah Ang Mo Chow Aong itu. Dia adalah seorang berpakaian serbah hitam dengan mantel lebar yang hitam pula, dengan sebuah topeng perunggu yang kehijau-hijauan melekat di wajahnya, topeng yang berbentuk tengkorak yang menyeringai menyeramkan. Orang ini menghadapi tiga orang dari Hoa San Sulo, yaitu Chiang Bun Jin Pet Hang Kiam Kong Kiao Bun Han yang merupakan orang nomor satu di Hoa Sanpei yang berjenggot dan berambut keperak-perakan, serta dua sesepuh lainnya, Lim Sin dan Yo Chiang Wan yang juga nampak sudah berambut putih. Tapi pertarungan satu lawan tiga itu jauh lebih dasyat dari pertarungan di tengah jembatan kecil. Keempatnya bagaikan tak berbobot, berkelahi di atas atap pagoda yang miring, licin dan bertingkat-tingkat itu. Ketiga sesepuh itu seperti dewa-dewa yang turun dari langit, dengan rambut yang putih keperak-perakan dan jubah yang setiap kali melambai apabila mereka bergerak dengan keringanan tubuh yang menakjubkan. Namun lawan dari para dewa itu agaknya sesosok iblis yang dengan tangguhnya sanggup menghadapi ketiga batang pedang itu hanya dengan sepasang tangan kosongnya, tanpa nampak terdesak sedikitpun. Kadang-kadang mereka berkejaran mengitari emperan atap pagoda, atau berloncatan dari satu tingkat ke tingkat lainnya bolak-balik dengan gerakan sebebas seperti berada di lantai yang datar saja. Lalu saling menukar serangan dasyat apabila mendapat kesempatan. Jarang sekali murid-murid Hoasan Pai melihat para sesepuh mereka bersilat dengan sepenuh hati, sebab tugas melatih lebih banyak dipercayakan kepada angkatan yang lebih muda, yaitu angkatannya sebun siang atau ooyang seng. Tapi malam ini murid-murid Hoasan Pai berkesempatan melihat bagaimana para sesepuh yang rambutnya sudah putih itu dapat gerak dengan tangkas luar biasa, dengan kecepatan yang kadang-kadang membuat tubuh. Mereka bagaikan tak terlihat jelas dan hanya mirip segumpal bayangan yang kabur, sementara pedang-pedang mereka gemerlapan bagaikan petir bersambung di udara. Terutama adalah Chiang Bun Jin Hoasan Pai sendiri, Kiao Bun Han yang digelari sebagai Pet Hang Kiam Kong, cahaya pedang di delapan penjuru, itu. Bayangan pedangnya benar-benar memenuhi seluruh harna, seolah tak seekor nyamuk pun bisa lolos dari jaringan pedangnya. Tapi malam itu murid-murid Hoasan Pai juga dipaksa melihat suatu kenyataan bahwa ketiga orang sesepuh yang dibangga-banggakan itu ternyata belum mampu mengatasi seorang lawan yang tidak bersenjata. Untunglah bahwa secara bisik-bisik murid Hoasan Pai sudah mendengar bahwa orang bertopeng perunggu itu adalah Tel Yong Hyang Chu, gembong iblis dari HWL Yong Pang yang malang melintang jarang tandingannya dalam merimba persilatan. Dan para murid Hoasan Pai pun maklum bahwa melawan iblis besar itu para sesepuh mereka memang harus bekerja keras sekali. Di rimba, persilatan barangkali hanya beberapa gelintir manusia yang sanggup berhadapan satu lawan satu dengan Tel Yong Hyang Chu, dan sayang sekali bahwa para sesepuh itu belum terhitung ke dalam yang beberapa gelintir itu, biarpun ilmu mereka cukup disegani pula. Sementara itu Ouyang Seng merasa bahwa dia pun harus ikut terjun ke gelanggang untuk ikut mempercepat selesainya perkelahian itu. Ia memutuskan bahwa sesepuh tidak usah dibantu, sebab keadaan tidak berbahaya buat mereka. Dengan ilmu-ilmu yang tinggi dan pengalaman yang bertumpuk-tumpuk dalam diri para sesepuh itu, tidak mudah bagi Tel Yong Hyang Chu untuk mengalahkan mereka bertiga, betapapun menakutkannya iblis bertopeng perunggu itu. Maka Ouyang Seng merasa lebih baik ia menggabungkan tenaganya dengan Beng Koyan dan Sebun Hem untuk meringkus Teng Kyao Pol lebih dulu. Sambil bersuit nyaring seperti seekor elauk Veng menerkam mangsanya Ouyang Seng segera terjun ke gelanggang tubuhnya. Melayang dan langsung menikam dengan gerakan Ngo Eng Bokto, elang lapar menerkam kelinci, dengan ujung pedang tertuju ke tenggorokan lawan. Ia tidak merasa malu mengeroyok Ang Mocho Aong, sebab Ang Mocho Aong bagi Auyang Seng dan saudara-saudaranya masih sebagai murid remaja di Hoasan Pei. Maka Ang Mocho Aong sudah memiliki nama besar sebagai tokoh tua golongan hitam dari Gunung Taisan, sehingga derajatnya pun berbeda dengan ketiga pendekar Hoasan Pei itu. Apalagi kini Ang Mocho Aong telah melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan Hoasan Pei dengan Kero menerobos masuk sampai ke dalam pusat perguruan itu, sehingga pertempuran itu adalah pertempuran mempertahankan kehormatan Hoasan Pei. Namun demikian, Auyang Seng sebagai pendekar terkenal masih enggan juga untuk dituduh melakukan seragapan secara licik, karena itulah sambil menyerang ia mendahului bersuit keras sebagai peringatan kepada lawan akan kedatangannya. Dengan datangnya Auyang Seng ke tengah gelanggang segera terasa bahwa pekerjaan Ang Mocho Aong Teng Kyaopo menjadi lebih serat. Auyang Seng memang seperguruan dengan sebuan siang dan bengkoyan, namun tingkatan ilmunya justru jauh di atas kedua saudara seperguruannya itu, berkat ketekunannya dalam menciptakan kera-kera baru untuk berlatih. Dalam usia yang belum mencapai setengah abad Auyang Seng sudah mencapai kematangan ilmu pedang hampir setingkat dengan paman-paman gurunya yang menjadi para sesepuh itu. Maka terjunnya ia ke gelanggang seketika membuat Ang Mocho Aong terdesak hebat. Bagus! Inilah Hoa San Pei yang hebat itu teriak Ang Mocho Aong untuk menyindir, tokoh-tokohnya yang bernama Harum ternyata hanya pandai main keroyok seperti buaya-buaya di daerah-daerah lampu merah. Ucapan itu memang cukup menyakitkan hati, namun Auyang Seng membalas dengan tajam pula, Teng Loeng Hiong yang terhormat. Apakah kau sendiri juga menjaga martabatmu sebagai seorang tokoh angkatan tua, bahkan seorang tokoh angkatan tua sejak jaman aku masih remaja dulu? Malam-malam menyelundup ke sini dan berkelakuan seperti maling ayam. Teng Kyaopo menggeram tidak menyahut, dengan tangan kanannya ia putar tongkatnya yang berbentuk ular itu untuk menjaga serangan sebun siang dan bengkoyan, lalu tangan kirinya dengan telapakan terbuka angsung menghantam kepada Auyang Seng dengan gerakan seceng pehut, seceng menyembah Buddha. Auyang Seng terkejut ketika melihat pukulan lawan yang ditujukan kepada dirinya itu membawa sambaran angin yang dasyat sekali, dan telapak tangan ang moco aong itu nampak merah membara. Itulah ang setok jiu, tangan beracun pasir merah, ilmu andalan ang moco aong sejak puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu, dengan ilmunya itu dia berhasil mendudukan dirinya dalam deretan. 10 tokoh sakti sejagat meskipun hanya pada nomor buncit, yaitu nomor 10, maka sekarang setelah ilmunya itu disempurnakan secara tekun dengan latihan-latihan keras, tentu saja kedasyatannya luar biasa. Auyang Seng merasa dadanya sesak dan matanya berkunang-kunang, padahal pukulan lawan belum mengenainya dan baru tekanan anginnya saja. Tidak berani menyambut serangan itu, cepat Auyang Seng meloncat mundur dengan gerak yang cucu anin, walet menerabas mega. Telapak tangan ang moco aong menghantam pagar batu jembatan kecil itu, dan salah satu bagian dari pagar yang indah dan menjadi kesayangan orang-orang Hoa San Pei itu pun munkerat hancur sebagai pasir yang lembut. Demikian hebatnya pukulan tokoh tua dari gunung Taisan itu. Tapi Auyang Seng tidak gentar, meskipun ia harus lebih berhati-hati lagi. Selagi lawan sempat mengerahkan kembali tenaga ang setok jiunya yang hebat itu, maka pedang perak Auyang Seng tiba-tiba telah berkeredeb. Memenuhi angkasa. Tiba-tiba, saja yang nampak bukan cuma sebatang pedang melainkan berpuluh-puluh pedang yang mengerumeni ang moco aong dari segala penjuru, membentuk puluhan kembang perak yang menghambur mengincar 36 buah urat nadi kematian di tubuh ang moco aong. Murid-murid Hoa San Pei yang berdiri berderet-deret di tepi kolam teratai dengan membawa obor-obor yang diangkat tinggi-tinggi itu ketika melihat gerakan Auyang Seng itu tanpa diperintah telah berteriak kagum serempak. Mereka seolah melihat sebuah tarian pedang yang sangat indah, namun mereka juga tahu bahwa paman guru mereka itu bukan sedang menari, melainkan sedang memainkan sebuah jurus maut. Dari arah lain Beng Koyan dan Sebun Siang juga menggempur ang moco aong seperti angin ribut. Bagaimanapun tangguhnya ang moco aong, namun ia tidak dapat menyelamatkan diri sepenuhnya dari serangan-serangan itu. Pedang Sebun Siang berhasil dipukul ke samping dengan tongkatnya sehingga hampir lepas dari tangan pemiliknya, pedang Beng Koyan pun dapat dihilangkan dengan beberapa langkah kecil, tapi pedang Auyang Seng yang mencurah seperti hujan itu hanya dapat dihilangkan sebagian. Ujung jubahnya tetap saja terbabat putus, rambutnya yang merah itu pun terpapas sebagian kecil, bahkan kulit dadanya tergores melintang sehingga berdarah. Hal itu bukan saja menimbulkan rasa pedih di hatinya tapi juga marah sekali. Berpuluh tahun ang moco a SNG malang melintang, kini di Hoasan Pei ia telah mengalami hal yang begitu nemalukan di hadapan begitu banyak orang, apalagi ketika mendengar murid-murid Hoasan Pei itu bersorak-sorai. Dengan geram ang moco a Ong mengerahkan ang se Tok Jiu ke tangan kirinya dan kembali menghantam Auyang Seng dengan sekuat tenaga. Tapi Auyang Seng biasa berkelahi bukan hanya dengan tenaga juga dengan otaknya, dia tahu bahwa ang ang se Tok Jiu memang hebat namun gerakannya tidak cepat. Dari segi usia juga telah mempengaruhi jalannya pertempuran, ang moco a Ong yang hampir 30 tahun lebih tua dari Auyang Seng itu pun dari kesegaran tubuhnya tentu tidak dapat menandingi Auyang Seng yang masih di bawah 45 tahun itu. Kembali pukulan ang se Tok Jiu-nya hanya menghancurkan pagar jembatan, sementara Auyang Seng masih sanggup menghindari seperti seekor burung camar menjauhi hantaman gelombang lautan, dan seperti seekor burung pula ia menyambar lawan dengan ujung-ujung pedangnya. Begitulah terjadi berulang kali, sampai ang moco a Ong mulai kelihatan kelelahan. Diam-diam ang moco a Ong mengutuk dalam hati, nasibnya memang kurang beruntung. Auyang Seng seorang diri sebenarnya masih bisa diatasinya, namun karena dia dibantu sebun siang dan bengkoyan yang betapapun juga tidak bisa dipandang ringan, maka kewalahan ang moco a Ong. Ia juga mengumpat empat. Orang yang ditugaskan untuk mencekik Kiong Wan Ho itu kenapa belum juga memperdengarkan isyarat apakah orang itu sudah gagal atau bahkan mampus dikekoyok orang-orang Hoa San Pei. Keheranan yang sama juga muncul di hati Tel Yong Lang Chu yang tengah bertempur dengan tiga orang Hoa San Pei itu. Isyarat yang ditunggunya belum juga terdengar, sementara ia sendiri tidak dapat mengingkari bahwa dia pun akan kehabisan tenaga juga jika terus-menerus melawan ketiga pendekar tua itu. Kegelisahan ang moco a Ong terasa juga oleh Auyang Seng, maka dicobanya untuk secara untung-untungan memecahkan semangat tempur lawannya. Kata Auyang Seng Yaring, kau gelisah, Teng Loeng Hiong? Kalau kau menunggu rekanmu yang menyamar sebagal hantu tanpa kepala dan ternyata dia adalah Jian Kiem Hoi Ciki Pengsian, maka Loeng Hiong menunggu sia-sia. Orang itu sudah tertawan dan kedoknya sebagai hantu gadungan sudah terlucuti. Ucapan Auyang Seng itu memang mengejutkan Teng Loeng Hiong Chu maupun ang moco a Ong isyarat dari Jian Kiem Hoi Ciki Pengsian itulah yang sedang mereka tunggu dan kini mereka mendengar bahwa Ki Pengsian sudah tertangkap dan bahkan sudah dilucuti kedoknya, tentu saja tidak berguna meneruskan pertempuran di tempat itu rencana sudah berantakan dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Mundur teriak Teng Loeng Hiong Chu kepada ang moco a Ong. Tapi untuk mundur pun tidak mudah, sebab Pet Hang Kiam Kong Kiao Bun Han, tokoh nomor satu di Hoa San P itu pun telah memberi perintah, kepengrapat semua jalan keluar. Murid-murid Hoa San P yang bertebaran di pinggir kolam teratai itu serempak mencabut pedang masing-masing dan membentuk barisan-barisan kecil yang tiap barisannya terdiri dari enam orang. Itulah barisan Liu Hak Tin, biarpun kepandayan murid-murid itu. Tidak berarti dibandingkan dengan ang moco a Ong, apalagi teliong Hiang Chu, tapi dengan berkelompok enam-enam seperti itu mereka akan menjadi kekuatan yang cukup berarti kalau hanya sekedar untuk menahan jalan lari dari kedua tokoh golongan hitam itu. Namun tanpa disadari oleh orang-orang Hoa San P, bahwa dalam tubuh perguruan mereka sendiri ada seorang musuh dalam selimut, justru seorang yang berkedudukan terhormat sebagai seorang sesepuh perguruan. Nampak Yo Chiong Wan menusuk kedada teliong Hiang Chu dengan sebuah gerakan yang amat ceroboh, sehingga teliong Hiang Chu dengan mudah dapat mengelakannya. Saat itulah Yo Chiong Wan berbisik sandralah aku, Hiang Chu. Teliong Hiang Chu paham betul maksud bisikan Yo Chiong Wan itu. Dengan tangkas ia mencengkeram lengan Yo Chiong Wan yang memegang pedang itu dan langsung memutarnya ke atas, dan tahu-tahu Yo Chiong Wan sudah kena ditelikung dengan leher yang ditempeli pedang miliknya sendiri yang berhasil dirampas Teliong Hiang Chu. Kejadian itu menang mengejutkan orang-orang Hoa Sanpei, dari para sesepuh sampai murid-murid paling rendah tingkatannya. Kiao Bun Hon dan Lim Sin sebagai dua sesepuh, merasa heran bahwa Yo Chiong Wan sampai bisa melakukan kecerobohan seperti itu, namun hati mereka yang bersih sama sekali belum menduga bahwa sebenarnya Yo Chiong Wan telah sengaja berbuat demikian untuk memberi kesempatan agar Teliong Hiang Chu Ang Mo Cho Aung dapat keluar. Sambil tertawa menggelegar, Teliong Hiang Chu menekankan pedang ke leher Yo Chiong Wan sambil berteriak, Jika ada di antara kalian yang berani merintangi jalan mundur kami, maka lebih dulu kepala sesepuh kalian ini akan menggelinding ke tanah. Ancaman itu tentu saja sangat mancur. Tanpa mendapat rintangan apa-apa, Teliong Hiang Chu meloncat dari pucuk pagoda itu dengan tetap membawa Chiong Wan, diikuti oleh. Sambil tertawa menggelegar, Teliong Hiang Chu menekankan pedang ke leher Yo Chiong Wan sambil berteriak, Jika ada di antara kalian yang berani merintangi jalan mundur kami, maka, Ang Mo Cho Aung yang juga bebas dari lawan-lawannya, meskipun pakaiannya sudah robek-robek kena pedang Aoyang Seng. Dengan tetap menempelkan pedang di leher Yo Chiong Wan, Teliong Hiang Chu berkata lagi, Sekarang, bebaskan pula temanku yang menyamar sebagal hantu tadi. Demi keselamatan Yo Chiong Wan maka tidak bisa tidak memang perintah Teliong Hiang Chu itu harus terkabul semuanya. Tak lama kemudian munculah beberapa murid Ho Asan Pei menggiring Jian Kiam Hoi Ciki pengsian dari Jing Xia Pei yang bertubuh kerdil itu dalam keadaan terikat. Namun kemudian di hadapan Teliong Hiang Chu semua ikatannya dibebaskan, dan tubuhnya yang kecil itu bagaikan terbang meloncat bergabung dengan Teliong Hiang Chu dan Ang Mo Cho Aung. Sementara itu, Yo Chiong Wan sendiri pura-pura berteriak penasaran, Chiang Kun Su Heng. Jangan hiraukan keselamatanku, tangkap saja mereka. Sandiwara yang diimainkannya berhasil dengan baik, Kiao Bun Hon dan orang-orang Ho Asan Pei lainnya setelah mendengar ucapan itu tentu saja menjadi terharu akan kegagah beranian Yo Chiong Wan, sehingga malahan semakin tidak sampai hati untuk meneruskan pertempuran dengan mengabaikan nyawa sesepuh itu. Dengan demikian, tanpa daya orang-orang Ho Asan Pei yang sekian banyak itu melihat Teliong Hiang Chu, Ang Mo Cho Aung dan Jian Kiam Hui Cikipang Sian berlalu di depan hidung mereka dengan berlenggang kangkung, sambil membawa Yo Chiong Wan sebagai sandera. Kiao Bun Hon dan Lim Sin menatap kepergian mereka dengan hati penuh gejolak, Au Yang Seng menarik napas dalam-dalam berulang kali karena menyesal bahwa komplotan rahasia yang hampir terbongkar itu tertutup rapat kembali, sementara sebuan siang menghentak-hentakan kakinya ke tanah dengan gemasnya. Sementara itu, Yo Chiong Wan yang tertawan itu dibawa oleh Teliong Hiang Chu sampai ke pinggang gunung yang sepi. Di situ barulah dilepaskan dan kata Teliong Hiang Chu, Bagus sekali sandiwaramu tadi. Kalau tidak, untuk lepas dari pagoda itu tentunya kami harus memeras keringat lebih dahulu. Nah, kembalilah. Yo Chiong Wan mengangguk hormat kepada Teliong Hiang Chu dan menyahut, semuanya hanya demi berhasilnya Kui Kiong kita menguasai dunia persilatan, dan mendukung Hiang Chu untuk menjadi Bulim Beng Chu, ketua rimba persilatan. Teliong Hiang Chu tertawa pendek. Bagus kalau menyadari itu, seluruh anggota Kui Kiong kita memang harus bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita bersama kita. Belakangan ini makin banyak penghalang-penghalang yang bermunculan belum lagi si gilas yang keanhang berhasil kita bereskan, tahu-tahu sudah muncul pula seorang Hwesyo Kurus yang menggagalkan pekerjaan kita di beberapa tempat, dan menurut dugaan, Hwesyo Kurus itu adalah Kim Lyong Hiang Chu Lim Hang Pin. Huh? Jadi dia muncul kembali? Benar. Mulai sekarang, semua langkah-langkah kita harus terpadu agar tidak mudah dicerai beraikan musuh. Aku sudah kehilangan Sat Jiu Hang Kui Han Kiam Tu, Saya Jatong King Bun dan Hwesyo Tan Seng Chu Bok yang tewas di medan pertempuran di Taitong, dan aku tidak mau kehilangan lebih banyak lagi. Yu Chiong Wan, bulan depan ada pertemuan lengkap seluruh orang-orang kita di Kui Kiong, kau harus hadir. Baik, Hiang Chu. Dan perlu juga kulaporkan satu hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Hlang Chu. Katakan. Sejak Ouyang Seng pulang ke gunung, maka pikiran orang-orang Hoasan agaknya mulai terbuka dalam memandang keanahan-keanahan dunia persilatan belakangan ini. Meskipun belum diputuskan secara pasti, tapi agaknya Kiyo Suheng sudah punya rencana untuk mengirimkan orang-orang terpercayanya untuk mulai menyelidiki asal mula hilangnya Giyok Seng Tojin dan gilanya Kiong Wan Ho. Pihak kita harus bersiap menghadapi langkah-langkah ini. Teliong Hiang Chu mengangguk-anggukan kepalanya yang tertutup topeng perunggu itu. Ia menggeram dengan suara yang bergulung-gulung dalam perutnya, lolosnya Kiong Wan Ho yang sudah tahu banyak tentang sarang kita, memang sebuah kesalahan besar yang patut kita sesali, dan lebih patut kita sesali bahwa sampai sekarang ternyata kita belum berhasil membungkam si gila itu. Untunglah dia masih gila sehingga tidak dapat banyak berbicara tentang apa yang diketahuinya tentang Kui Kiong kita. Yo Chiong Wan menundukkan kepalanya, Aku minta maaf bahwa aku belum berhasil membereskan si gila itu, Hiang Chu, sehingga sampai membuat repot Hiang Chu sendiri namun penjagaan terhadap si gila itu benar-benar. Ketat. Aku masih belum menemukan Kero bagaimana membunuhnya tanpa jejak. Jian Kiam Hoi Chiki pengsian yang baru saja mengalami sendiri bagaimana ketatnya penjagaan atas diri Kiong Wan Ho itu, juga mengangguk-anggukkan kepalanya yang kecil itu untuk mendukung ucapan Yo Chiong Wan itu. Sudahlah, kata Tel Yong Hiang Chu sambil mengibaskan tangannya. Untuk sementara kita tinggalkan dulu urusan si gila itu, ia tidak berbahaya selama masih gila. Kita akan pusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang lebih penting. Ingat pertemuan bulan depan, hubungi semua orang-orang kita. Baik, Hiang Chu, Sahut Ang Mo Co Aong, Ki Pengsian dan Yo Chiong Wan serempak. Yo Chiong Wan, kembali ke gunung. Baik, lalu sesepuh Hoa San Pei yang ternyata berkomplot secara diam-diam dengan Tel Yong Hiang Chu. Tel Yong Hiang Chu sendiri segera pergi pula dari tempat itu. Hoa San Pei menjadi sunyi kembali, dan keesokan harinya kegiatan pun berlangsung lagi. Seperti hari-hari biasanya. Murid-murid yang berlatih di lereng-lereng gunung dengan kaki di bebani gelang besi atau kantong pasir, tetap nampak seperti biasanya, atau yang berlatih ilmu pedang di halaman atau ruang-ruang latihan. Namun dibalik suasana yang biasa itu, terasa ada sesuatu yang mencengkam perasaan. Kini orang-orang Hoa San Pei mulai menyadari bahwa persoalan hilangnya Gyeok Seng Tojin dan murid-muridnya ataupun gilanya Kiong Wan Hok bukan persoalan sederhana. Kalau hanya persoalan sederhana, tidak akan Tel Yong Hlang Chu dan Ang Mo Cho Aong yang termasuk tokoh-tokoh tingkat tinggi golongan hitam itu sampai terpancing keluar untuk urusan itu. Masih ditambah lagi dengan Jian Kiam Hoi Ciki pengsian dari Jing Xia Pei yang bersahabat baik dengan Hoa San Pei itu.